Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagih utang kepada pemerintahan sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT. Citra Marganu Sapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini Kementerian Keuangan menyebut bahwa entitas CMNP memiliki utang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan menggantinya seratus kali lipat jika terbukti perusahaannya berutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya CMNP tidak memiliki utang ke pemerintahan terkait bantuan likuditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari utang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengutaui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki utang atau tidak. Menurutnya, apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan keperseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika terbukti memiliki utang, maka Yusuf Hamka akan menggantinya seratus kali lipat. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir pendaharan negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya, diketahui bahwa Kementerian Keuangan menyatakan entitas CMNP memiliki utang Rp. 900 miliar kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkewo, Reonald Silapan, mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBE terhadap tiga entitas grup Citra. Lebih lanjut, Reonald juga menjelaskan utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Sementara itu, Yusuf Hamka menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau milik dari Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!